assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru seputar mod boost Skylander nah buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru tulis saya Oke teman-teman disini modnya itu sudah ini ya di convert di busit dan seperti apa sih untuk modnya ini yaitu Skylander SD ya untuk mesinnya sendiri menggunakan mesin Hino RM280 ya Oke untuk gambarnya ini saya dapatkan dari favorit madewon yang sudah di share di grup tentunya teman-teman sudah banyak yang tahu ya Oke ini dia untuk bagian interiornya ketika dinyalakan lampu nih begitu apa ya istilahnya itu elegan gitu ya jadi tengahnya itu menggunakan lampu model warm seperti ini atau berwarna kekuningan gitu ya untuk lover AC nya ini saya rasa seperti lover AC body Avanti ya teman-teman untuk lampunya ini yang yang diatasnya ya namun kalau ini berwarna putih kalau Avanti itu kan warnanya biru ya namun eh ya secara model itu sama yang saya suka itu bagian atasnya yang ini ya ini begitu keren warna degradasinya itu warna dari terang yang pinggir-pinggiran itu lalu gelap di tengahnya jadi degradasinya itu sangat mantap ya lalu untuk bagian bawahnya seperti ini ya ini sipnya menggunakan C22 dan di belakang ada toiletnya lalu untuk partisinya seperti ini ini partisi seperti apa ya Jetboost yang dulu itu ya sebelum Jetboost 5 untuk bagian bawahnya ini menggunakan hood panel ya hood panelnya itu seperti ini teman-teman jadi itu pada motifnya ya sangat mantap sekali lanjut kita ke gambar yang kedua ya kalau tangga sih ini ya biasa ya ya dari matematik yang lain juga seperti ini kita lanjut gambar yang kedua nah ini dia untuk eksteriornya ini menggunakan livery boost 27 trans ya lalu untuk bagian velgnya ini menggunakan velg aluminium sepertinya ya karena kalau velg dari Hindu itu tidak seperti ini ya teman-teman untuk bagian lampunya seperti ini ini menggunakan model yang facelift ya karena modelnya lebih kalem lalu untuk sepionnya ini sepion sangar ya untuk sepionnya dan untuk selendangnya itu seperti ini jadi kayak membentuk gitu ya nanti ini kemungkinan besar ada juga varian yang tanpa selendang ya entah nanti selendangnya di animasi mungkin lah ya atau per varian gitu ya karena kan ada juga PO bis yang menggunakan tanpa selendangnya seperti bus Rosalia itu tanpa selendang kalau nggak salah untuk bagasi di bagian atas roda disini bentuknya seperti ini ya hanya hitam itu bukannya handle tapi tapi disini minimalis ya jadi bisa buat nama PT atau nomor dari PT temen-temen gitu misalnya memiliki di PO virtual lalu disini ada kaca ya kaca ini biar apa ya memperkecil blindspot atau titik kita dari driver maupun co-driver untuk topinya ini ya seperti ini yang seperti kita bilang sebelumnya ya untuk pintunya seperti ini temen-temen ini pintunya tidak bersatu dengan kaca ya jadi terpisah lalu untuk yang lainnya mungkin sudah kita bahas untuk bagian atasnya ini ada warna putih ya seperti sambungan selendang gitu jadi memperlukan manis ya untuk aslinya menggunakan song sih karena untuk modelnya itu panjang seperti ini itu ya tuh cakep banget ini Oke kita ke gambar yang terakhir nah gambar yang terakhir ini merupakan gambar interiornya yaitu di kokpitnya ya kalau saya mengira ini kokpitnya mirip ini ya dari New Patriot ya yang dari AC Kevin ini lebih glossy teman-teman jadi untuk interiornya ini ini lebih glossy ya tidak ngedoft karena bisa teman-teman lihat pantulan cahayanya ini lebih apa ya lebih terang gitu ya untuk mapnya terletak di avod jadi ada avodnya dan juga ada mapnya ya untuk instrumen klusternya klusternya ini ya seperti ini kalau Hino RM tentunya sudah ini ya sudah terbaru apalagi yang RK280 dan juga AK80 ya pokoknya AK yang Euro 4 gitu ya untuk sepiannya seperti ini temen-temen jadi ini sangat luas sekali ya jadi keren banget ini untuk interiornya tuh ini juga terdapat sepian kecil jadi biar mempermudah dari pandangan driver ke belakangnya sebenarnya sepian besar sini aja itu sudah cukup ya karena untuk ke belakangnya udah jelas banget karena posisi sepiannya ini pas dengan pandangan driver ya untuk sepiannya kita lihat ini terdapat 123456 ya sepertinya 7 tambah sepian yang kecil ini untuk tombol-tombolnya juga rapi dan kemungkinan besar nanti akan cepat rilis ya Oh ya untuk topinya ini saya suka ini keren ya minimalis itu tuh cawakep loh untuk teksturnya juga rapi ini pokoknya joss ya Nah buat teman-teman yang ingin order bisa langsung menghubungi dari fanspec asek FM ya bisa langsung in block atau dm kesana menurut untuk harganya 70k itu sudah dapat lima unit gitu ya Oke terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir apabila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf akhir kata saya berhubungan channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam musik manis